Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Mbak Misa Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia mengelola arus balik. Memang sesuatu yang niscaya itu Mas Jaka, tapi kalau kita membahasnya bukan sesuatu yang mudah. Mungkin kita akan mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan arus balik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Setelah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri di Kampung Halaman, tentu kita akan kembali ke tempat masing-masing untuk bekerja maupun beraktivitas lainnya. Saya ingin mengingatkan bahwa pemerintah memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei 2022. Untuk menghindari kepadatan arus balik dan agar kita semua nyaman di perjalanan, saya menghimbau, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi agar kembali lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik. Tentunya sesuai dengan izin yang didapatkan dari tempat kerja. Sekali lagi, pemerintah akan selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat, termasuk mengatur perjalanan arus balik dengan manajemen lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Kebijakan ganjil-genap, aturan satu arah atau one way, dan larangan truk masuk jalan tol akan tetap diberlakukan. Semua dilakukan agar masyarakat tetap nyaman. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau pemerintah terkait dengan himbawan agar pemudik, masyarakat yang mudik pulang kampung ke kampung halaman masing-masing bisa balik kembali ke tempatnya hidup lebih awal atau tidak di tanggal 6, 7, 8 Mei. Tapi pertanyaannya Mas Jaka, apakah itu benar-benar akan bisa dilakukan? Karena ya itu tadi, dalam tanda petik ada semacam kerinduan yang mendalam, balas dendam begitu, dua tahun tidak bisa mudik, akhirnya nanti baliknya itu akan berkumpul, menumpuk semua di tanggal 7 dan 8. Ya, saya pikir pemerintah dalam hal ini hanya bisa sekedar memberikan himbawan ya. Soal keputusan apakah para pemudik ini akan balik lebih awal atau setelah puncak harus balik, ya itu tergantung kemudik, termasuk masyarakat. Tetapi sekali lagi bahwa ya mereka harus mengambil risiko ketika mereka melakukan perjalanan harus balik ketika hari-hari puncak harus balik, pasti akan macet sangat parah seperti yang sudah-sudah. Meskipun kita harus memberikan apresiasi juga kepada seluruh aparat yang bekerja siang malam melakukan pengaturan dengan memberikan pembelakuan rekaya saluntas yang sudah dilakukan. Tetapi ketika volume kendaraan itu melebihi kapasitas jalan, dan ada titik-titik simbol kemacetan, ya kepadatan akan betul-betul tidak bisa dihindarkan. Karena makanya sebenarnya ini kan butuh kepedulian dari masyarakat juga untuk bisa harus balik biar bisa biar lancar, paling tidak tidak macet parah. Kalau melihat pelajaran dari arus mudik, itu kan ada beberapa kejadian yang macetnya panjang ya. Di penyeberangan Merak, ya tentunya nanti dari Bakau Heninya yang akan kembali ke Jawa di arus balik, lalu di res-res area, di jalan tol, itu apakah dalam waktu yang mungkin kurang dari satu pekan, itu segenap stakeholders bisa memperbaiki masalah-masalah itu? Karena kalau misalnya bicara Merak, Bakau Heninya saja misalnya mas, kan tidak bisa ujuk-ujuk kapalnya ditambah, dermaganya ditambah. Bagaimana? Kalau kita lihat data dari penyeberangan dari Jawa ke Sumatera, dan nanti dari Sumatera ke Jawa, itu kan ada sekitar 200 ribu kendaraan yang memasukkan Sumatera kemarin. Perhari ya? Total. Oh, akumulasi? Ya, tapi kapasitas dari pelabuhan Bakau Heni, itu hanya sekitar 3 ribu sekian. Oh. Artinya ketika ratusan ribu itu menumpuk, atau paling tidak puluhan ribu itu menumpuk dalam suatu saat, kemacetan tidak mungkin dihindari. Jadi, apa yang dilakukan oleh otoritas-otoritas terakhir, ya bagaimana agar mereka bisa menyeberang itu tidak dalam waktu yang bersamaan. Artinya juga antisipasi lain juga sudah dilakukan, seperti ketika nanti ada penumpukan di pelabuhan, kendaraan yang dari tol harus dialihkan, harus mengendap dulu di rest area, di beberapa rest area. Kemudian juga ada rekayasa seperti pemotor akan ada gate khusus, sehingga ketika jumlahnya sangat banyak kan dengan kapal tersendiri, tidak usah bercampur dengan mobil. Jadi, cara-cara seperti ini paling tidak bisa kita harapkan bisa agak mengurai kemacetan. Tetapi sekali lagi, ketika para pemundik itu menumpuk pada suatu saat, pada saat yang bersamaan, ya saya pikir kemacetan atau kepadatan pasti akan terjadi. Apakah memang semua persiapan sudah dilakukan sampai ke skenario terburuk ya? Karena kalau kita ingat sekian tahun yang lalu, sebelum pandemi, Mas Jaka, itu kan sempat ada kemacetan panjang di jalan tol Transjawa, waktu itu baru mulai, selesai ya dipakai. Itu kan ada mekanisme misalnya untuk yang kehabisan bahan bakar, mobil dari SPBU atau motor itu yang menjemput begitu. Nah, lalu juga termasuk para medis. Ini sudah sesiap itu tidak ya? Saya pikir itu sudah dilakukan ya. Dalam arus mudik kemarin pengelola jalan tol, juga sudah ada menyediakan pom bensin atau SPBU yang mobile, bisa mobile ketika terjadi kendaraannya kehabisan bahan bakar di jalanan. Karena macet biasanya begitu kan sampai kehabisan bahan bakar. Dan saya pikir apa yang dilakukan siapkan oleh otoritas-otoritas terakhir juga sudah cukup-cukup bagus untuk mengantisipasi kemacetan. Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 itu kan akan diperlakukan one way dan ganjil genap. Artinya tanggal 6, ganjil genap mulai dari tanggalnya berarti tanggal genap, one way-nya dari Kali Kangkung sampai tol Cikambek, kilometer 47. Kemudian tanggal 7 berarti kendaraan dengan plot nomor ganjil. Dari Kali Kangkung sampai gerbang tol halim. Kemudian tanggal 8, nomor genap. Dari Kali Kangkung atau dalam situasional bisa dari Bawen, itu sampai tol halim. Ya, saya pikir cara-cara seperti ini bisa meminimalisasi kemacetan. Nah, yang paling penting adalah sosialisasi yang harus digencarkan. Jangan sampai kejadian harus mudik kemarin ketika one way dilaksanakan, sementara mereka yang akan ke arah Jakarta berjam-jam mengalami kemacetan. Ini segenap atau semua saluran komunikasi ini memang sudah dioptimalkan atau tidak ya? Karena kalau saya melihat di Metro TV saja misalnya, Mas Jakarta, saya tidak melihat ada informasi yang terencana untuk memberitahu, misalnya one way itu ada di mana, dari mana sampai kapan, jam berapa, lalu ganjil genapnya itu ada di mana saja. Ya, informasi-informasi ini sudah tersampaikan supaya tidak terjadi lagi seperti yang gambar yang kita putar ini. Ini kan di Cipularang ya, kalau tidak salah ya. Pada saat itu banyak orang yang tertahan karena ada one way yang mereka tidak bisa sampai ke Jakarta itu. Atau sebaliknya ya, yang ke Bandung. Itu bagaimana, Mas? Ya, waktu itu sosialisasi yang tidak sampai ke masyarakat. Waktu itu kalau tidak salah, one way hanya sampai pukul 24, tetapi tiba-tiba diperpanjang. Sehingga yang ke arah Jakarta kan menumpuk. Betul, berjam-jam. Berjam-jam, tertahan di jalan. Ya, saya pikir perubahan-perubahan kebijakan seperti ini juga tidak boleh setah-mertah dilakukan. Harus ada pengkondisian lebih dulu. Setidak-tidaknya mereka umumkan lewat radio misalnya begitu, atau lewat streaming, atau apa? Atau paling tidak ketika masyarakat memasukkan jalan tol misalnya. Itu kan bisa diinformasikan di situ kan. Jadi, saya pikir sosialisasi juga masih menjadi persoalan yang perlu dimenahi. Termasuk dengan ganjil genap dan way arus balik misalnya. Kan, saya pikir belum tentu semua orang tahu jadwal seperti ini. Betul, apalagi kalau berubahnya mendadak saat di jalan. Iya, dan mungkin alangkah baiknya tapi sudah agak terlambat ya dengan cara-cara manual menyebarkan brosur. Tapi waktunya juga sudah mepet. Tapi saya pikir ini bukan sebuah hambatan bagi aparat, seluruh rapat untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pemundik. Bahwa ada rekayasa-rekayasa yang harus mereka patuhi dalam arus balik. Soal balik ini yang tadi disampaikan juga sempat oleh Presiden, kalau yang punya keleluasaan waktu lebih bagus kalau memilih setelah 8 Mei. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah banyak perusahaan atau instansi, instansi tidak boleh ya, tidak boleh mudik ya, instansi pemerintah. Tapi apakah ada banyak perusahaan yang punya keleluasaan seperti itu, di tengah pemulihan ekonomi yang begitu rupa, kerja itu harus lebih maksimal. Karena di saat arus mudik disampaikan seperti itu pun, kan kita tidak melihat ada perusahaan atau sekolah yang meliburkan lebih awal karyawan ataupun anak sekolahnya. Ini di arus balik ini apakah nanti hanya akan menjadi himbawan kosong juga? Atau seperti apa itu Mas Jokok? Ya, saya pikir ini butuh kepedulian ya, artinya butuh peran serta perusahaan-perusahaan. Kalau kita dari para pekerja informasi, saya yakin mereka akan menunggu setelah puncak. Itu sudah pasti. Pertama, karena mereka juga masih ingin pastikan apakah mendapat pekerjaan di kota-kota, atau ya mereka menghindari ongkos yang masih mahal. Kalau informal pasti itu. Cuma yang jadi personal lah para pekerja-pekerja formal yang tentu saja waktunya juga terikat, mereka juga tidak bisa memperpanjang cuti, tapi ya akan lebih bagus kalau perusahaan bisa memberikan kelonggaran. Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh segena pemangku kepentingan ya Mas Jokok. Karena memang ini adalah arus mudik dan akan arus balik yang pertama lagi setelah 2 tahun tertahan. Tapi kita harus belajar dari pengelolaan arus mudik dan balik ini. Kita akan bahas di bagian berikut dan Pemisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Pemisah, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan saat ini adalah giliran kita mendengarkan suara masyarakat ya Mas Jokok. Kita akan mendengarkan pendapat dari Pemirsa Metro TV. Yang pertama Anda dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo dan Pak Jokok. Selamat pagi, Pak Yunus. Silakan, Pak. Pendapat Anda bagaimana, Pak? Kami atas nama pribadi keluarga dan seluruh keluarga besar, warga masyarakat Kalimantan Utara, dengan suka kita, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, ke-1443 Hikirya. Mohon maaf lahir dan mati. Walaupun tidak sempat berjabat tangan, tetapi semua kita harus selalu saling mendoakan. Untuk arus balik, kami dari pelosok, mohon izin memberi saran kepada terkena lapisan petugas yang melayani masyarakat. Kita harus berbuat yang terbaik. Satu, mengantisipasi pada saat arus mudik kemarin, di mana titik-titik yang menjadi permasalahan, harus diantisipasi. Supaya keluarga besar kita, saudara-saudari, kekasih kita yang balik, kembali, dia akan sampai ke rumah, tujuan dengan baik, keadaan selamat. Tidak ada permasalahan. Itu yang saya harapkan, karena kebersamaan kita. Kemudian, saya kira sudah, langkah-langkahnya kita ketahui, tetapkan tanggal balik untuk kembalinya. Kemudian, jika menggunakan keterangan pribadi, lihat baik-baik. Kemudian, persiapkan fisik dengan baik. Jangan sampai mengalahkan kondisi itu di perjalanan. Nah, kemudian, di dalam hal ini, kami juga mengharapkan bahwa kita harus memperkuat kebersamaan kita. Mensyukuri kita punya perbedaan dan memperkuat pergantuan kita. Sukses selalu, memahap lahir batin untuk seluruh warna NKS tercinta dari Provinsi Kalimantan, Mekara. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan, Mekara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Ibu Ong Mehwa di Jakarta. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo Masjaka. Selamat pagi Ibu Ong. Silakan Bu, pendapat Ibu. Iya. Jadi, hati-hati. Jangan terjadi hal-hal yang menyebabkan, yang merugikan kita sampai merenggut nyawa, Bang. Iya. Tahan emosi, Bang. Memang orang tidak puas, Bang. Dengan pengaturan porlantas. Sudah diadakan kontraflu. One way. Yang terjadi kali kangkung. Sehingga mereka memblokade. Nah, inilah sifat. Sifat masyarakat kita, Bang. Lebih sabar ya, Bu. Tidak puas. Oh, pokok pertama tuh sabar, Bang Leo. Iya. Mungkin kalau Bang Leo, mungkin kalau orang Medan, mungkin nggak sabar kali. Tapi kalau orang Jawa, kan harusnya lebih sabar. Jadi inilah. Dan, Ibu Himbo, jangan mepet. Anjuran Bapak Presiden itu udah bagus, Bang. Tanggal 6, 7, 8. Memang perusahaan itu tidak memberikan waktu. Kan cukup, Bang Leo. Dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 8. Satu pekan lebih ya, kebetulan itu, Bang, ya? Kok kangennya tidak habis, Abang? Loh, iyalah. Ekonomi kita meningkat. Tapi pikirkan, muacetnya kayak apa itu di merah itu. Sampai berapa jam, sampai nginep-nginep loh, Bang Leo. Kalau kita mau ke Sumatera itu. Iya, iya. Nah, untuk tahun depan. Ibu, mohon pada pemerintah, korlantas. Belajarlah dengan keadaan yang memblujak. Bang, jadi harapan kita jangan, ya un, guru yang terbaik adalah pengalaman, Bang. Iya. Jadi, tidak mungkin pengalaman itu datang sekali, hanya sekali, Bang Leo. Inilah momen daripada Idol Fitri, 1443. Mohon maaf, Lahir Baden, Bang Leo, Mas Jata. Terima kasih, Metro. Terima kasih, Ibu Ong Mehoa di Jakarta. Selamat pagi, Ibu. Di belakang Ibu Ong Mehoa ada Pak Edward di Curup Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Mehoa. Selamat pagi, Ibu Jakarta. Selamat pagi. Silakan, Pak Edward. Apa yang, walaupun pemerintah sudah berusaha dengan maksimal, tetapi yang kita lihat kemarin banyak terjadi hal-hal yang di luar perkiraan. Sebenarnya masyarakat sudah tahu ini bakal terjadi, tetapi mereka dengan egonya tetap ingin jalan. Ini yang salah. Mestinya mereka kolaborasi dengan aturan. Bahwa sudah jelas aturannya nanti ada one way, mereka harus ada. Tapi enggak, kan manusia ini egonya lebih utama. Mereka sehingga, kalau yang saya bernasib begini, orang lain juga harus bernasib begini. Mereka blokir jalan. Nah, ini yang enggak benar. Kan sudah diperhitungkan, nanti bakal membeludak. Nah, ini jadi pelajaran. Ini harus balik juga begitu. Sampai presiden turun tangannya untuk ngurusin harus balik menghimal. Ya, sudah lah. Berarti jangan. Nah, saya mohon media-media elektronik itu memberikan informasi terus setiap. Jadi, orang-orang misalnya dari Sumatera yang mereka nonton TV, kondisi di merah begini, kondisi di merah begini. Jadi, mereka berhitung untuk pulang. Kalau pulang sekarang, berarti saya akan ngalami hal yang begitu. Nah, mereka berhitung. Soal waktu izin, ya ada dispensasi lah dari perusahaan. Presiden sudah menghimal, masa enggak ada. Daripada nanti celaka di jalan. Kesapean, menunggu. Orang kalau sudah kesal menunggu akan emosi. Kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak ingin terjadi. Nah, jadi masyarakat juga sadar bahwa memang akan terjadi hal yang luar biasa. Inilah, saya ingin sampaikan ada tiga poin Mas Yoko dan Bengdaka. Mas Leo dan Bengdaka. Satu, menunjukkan bahwa Indonesia itu semakin sejahtera. Banyak kendaraan pribadi yang jalan sekarang. Pemerintah sudah bangun infrastruktur yang sepinggah rupa. Ternyata masih belum cukup. Apalagi kalau enggak dibangun, saya bilang. Ini infrastruktur jalan tol sudah luar biasa bangunannya. Masih juga macet. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Usaha pemerintah sudah maksimal. Himbawan sudah. Tapi tadi, tolong. Setiap media masyarakat menyorot hampir setiap jam itu kondisi di Pelaguan Merak. Yang bakal jadi pusat kemacetan. Jadi, mereka akan memperhitungkan. Kalau saya sampai di Merak, jangan sampai. Jam sekian, karena ini akan macet. Mungkin itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Sadarlah mereka bahwa mereka akan menemui resiko yang diluar dugaan mereka karena jumlah pemudi yang luar biasa saat ini. 270 ribu kendaraan, eh. Bayangkan, kapal itu cuma bisa merangkut berapa? Paling 50. Berapa kali pulang pergi kapal? Harus pulang pergi mengangkutnya kendaraan-kembaraan dari Sumatera. Nah, kita harapkan semua rakyat sadar. Pemerintah sudah berusaha maksimal. Tapi, kemampuan pemerintah juga terbatas. Itu aja. Terima kasih. Semoga kita selamat sampai ke tujuan masing-masing. Terima kasih, Pak Edward di Curupengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward masih ada pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Edward. Selamat pagi, Pak Edward Fitri tahun 2020. Alhamdulillah, Bung Leo. Ini arus mudik yang terbaik yang Ibu lihat dari tahun-tahun yang telah lewat. Terbaik, Pak? Betul. Kan rumah Ibu Indra di jalur Pantura. Nah, dulu-dulu, waduh, Ibu abadi macet-macet di Pantura sampai berhenti di depan rumah aja berkilo-kilo meter. Kemudian ada tol. Tol teratasi, tapi ada juga kejadian Brexit itu. Nah, dan sekarang ini, pemudik banyak sekali. Paling banyak. Tapi Alhamdulillah, kelihatannya ini pengaturan yang paling baik. Walau, tadi sudah disebutkan kan, banyak hal-hal yang tidak terhindari. Dan itu termasuk sebagian besar, maaf, kesalahan itu dari egoisme para pemudik itu sendiri. Nah, sekarang arus balik ini mungkin kalau soal penyeberangan, ya masih tidak terfikirkan. Apalagi oleh kami orang awam ya, macet di penyeberangan itu. Tapi kalau yang tolnya, kenapa jalur Pantura alternatif gitu, tidak dipakai saja. Diberi alternatif, silahkan. Yang mau balik bisa lewat jalur yang dulu-dulu, yang Pantura. Itu kan akan mengurangi, itu. Kepandatan ya. Ya, dan kalau balik kan tidak usah terburu-buru. Katakanlah lebih santai, karena lebih sudah menikmati masa liburan. Nah, hanya memang mungkin kalau beristirahat, sekalian istirahatkan di masjid, sambil sholat. Dulu-dulu sering ada penjahat yang pecah kaca tuh, laptopnya hilang apa-apa, disuruh. Nah, tapi kalau lewat jalur yang dulu, yang Pantura, bukan di res area kan, di masjid juga, hati-hati. Kemudian, Bung Leo, itu pengaturan ini berimbas pada penduduk. Misalnya di Cirebon, kota Cirebon, kan kemarin viral. Ibu-ibu yang pingsan, teriak-teriak, itu. Iya, karena mungkin dia sedang sibuk masak, mempersiapkan lebaran. Jalur yang dia biasa lalui hanya dalam waktu 10 menit, diputarkan sampai 1,5 jam. Nah, itu juga mesti dipikirkan. Kemudian, sekarang dalam arus balikan, ada halal-halal, ada reuni biasanya. Nah, itu juga mungkin itu perlu diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Para pemirsa menyampaikan pendapat yang beragam, tapi kita akan bahas di bagian berikut, Mas Jaga dan Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Pemirsa dan Mas Ibu bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaga, tadi para pemirsa mengapresiasi dan meminta, ini yang garis bawahnya, karena ada lebih dari dua atau tiga penelepon, bahwa pemudik juga harus sabar, harus bekerja sama, jangan egois. Bagaimana, Mas Jaga? Ya, saya pikir, seperti tadi kita katakan, ya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. lancar tidaknya harus balik, ya tergantung dari perilaku para pemudik yang akan kembali ke kota-kotanya. Kalau kita lihat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian misalnya, ada beberapa penyebab kenapa masih terjadi kemacetan-keminyataan di calur tol. Pertama, misalnya karena para pemudik menggunakan res area terlalu lama, sehingga menumpuk dan itu menimbulkan kemacetan. Kemudian juga para pemudik yang mungkin tidak kita sadari bersama adalah cenderung melakukan pindah jalur. Mungkin sekilas itu tidak mempengaruhi kemacetan, tetapi ternyata dengan pindah jalur, apalagi sering, itu akan memperlambat kecepatan kendaraan di belakangnya. Banyak yang suka zigzag, ya. Betul itu, dan itu dianggap dinilai oleh aparat kepolisian menjadi salah satu kontribusi terbesar bagi kemacetan. Jadi saya pikir evaluasi-evaluasi ini juga harus betul-betul dipahami oleh masyarakat, sehingga jangan lagi misalnya lama-lama di res area, atau ketika res area itu sudah penuh, bisa menggunakan res area berikutnya. Jangan memaksakan diri. Betul, jangan memaksakan. Atau dengan keluar jalur tol ke jalan arteri, menggunakan res area, kemudian kembali lagi ke jalur tol. Kesadaran-kesadaran seperti itu saya pikir akan sangat membantu. Kelancaran harus balik. Dan itulah yang kita harapkan. Biarkan pemerintah memberikan rambu-rambu, membuat regulasi, melakukan rekaya selalu lintas, ya kita memberikan kepercayaan mereka, dan kita harus mendukung dengan cara kita disiplin, kita bersabar, sehingga apa yang diharapkan bisa betul-betul maksimal. Kalau soal komunikasi atau sosialisasi tadi, Mas Jaka ada catatan tidak untuk kemudian perbaikan di masa depan? Ya, saya pikir komunikasi mesti harus ditingkatkan, dan saya pikir itu persoalan klasik ya, bahwa komunikasi selalu akan menjadi kelemahan. Salah satunya ketika kemarin, yang dari arah Bandung harus berjam-jam, sampai ibu-ibu marah-marah, karena ya jadwal semula sampai pukul 24, tiba-tiba sampai pagi. Saya pikir apa perubahan kuburahan yang mendadak itu harus, sedapat mungkin harus dihindarkan, sehingga tidak akan mendembulkan. Karena begini, kita tidak hanya tidak boleh memanjakan hanya satu arah, dari arah lain juga tidak boleh kita biarkan terluntar-luntar, atau terlantar. Saya pikir ke depannya atau di arus balik berikutnya, atau dalam waktu dekat ini betul-betul dimaksimalkan upaya-upaya seperti itu. Baik, semoga kita semua nanti bisa balik dengan tertib, dan meminimalkan insiden atau kejadian yang tidak diharapkan. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, di saat arus balik, antisipasi lemah tidak boleh terjadi. Harus selalu berpikir kemungkinan terburuk, sehingga strategi pengendalian yang nantinya dipakai, siap untuk mengantisipasi hal yang paling buruk sekalipun. Di satu sisi, kita harus berikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi, sehingga proses mudik berjalan relatif aman dan lancar. Namun, pada saat yang bersamaan, kita pun berharap mereka bekerja lebih keras, demi pengelolaan arus balik yang jauh lebih aman, lebih lancar, dan lebih nyaman. Saya Leona Samosi, berterima kasih. Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.